Sahabatani Indonesia, tanaman padi merupakan salah satu tanaman pokok yang menjadi makanan bagi setengah dari penduduk dunia. Bahkan di Indonesia menjadi salah satu tanaman yang dibudidayakan untuk kebutuhan makanan pokok masyarakat Indonesia. Di lingkungan tempat saya tinggal hasil panen padi sekitar 8 ton per hektare, itu 10 tahun sebelumnya. Tetapi tahun demi tahun sampai ke sini hasilnya semakin menurun. Bahkan di wilayah saya ini, musim ini panen padi 1 hektare sekitar 6 ton. Padahal kebutuhan pupuk kimia sintetis semakin meningkat. Pada musim kali ini, kebutuhan pupuk kimia sintetis di lingkungan saya untuk tanaman padi sekitar 8 kuintal sampai 1 ton per hektare. Bahkan ada juga yang sampai 1,2 ton per hektare. Ditambah lagi perkembangan hama dan penyakit juga semakin meningkat. Salah satunya adalah virus kerdil rumput dan juga virus kerdil hampa. Kalau kita amati, ada yang salah di sini. Seharusnya, jika pemakaian pupuk kimia sintetis semakin meningkat, maka hasilnya juga akan semakin meningkat. Yuk kita bahas bersama, mengapa sih sebenarnya pemakaian pupuk kimia sintetis semakin meningkat dari tahun ke tahun, dari musim ke musim. Tetapi justru sebaliknya, hasil panen padi semakin menurun. Menurut hasil penelitian, tanah sawah di Kabupaten Ngawi ini tingkat kesuburannya yang pertama adalah sangat rendah, dan yang kedua rendah, dan yang ketiga sedang. Hal ini bisa dibuktikan dengan data hasil penelitian dengan kandungan bahan organik sekitar 0,1% sampai 2,71%. Nah, sekarang sudah ketemu, ternyata yang sangat mempengaruhi tingkat kesuburan tanah adalah kandungan bahan organik. Maka, sangat wajar jika hasil produksi tanaman padi setiap tahunnya semakin menurun, dan juga kebutuhan pupuk kimia sintetis setiap tahunnya semakin meningkat. Sekarang, berapa sih seharusnya kandungan bahan organik sehingga tanah bisa dikatakan subur? Tanah bisa dikatakan subur untuk tanaman padi jika kandungan bahan organiknya mencapai 5%. Kandungan airnya sekitar 25%, kandungan udara sekitar 25%, dan yang 45% adalah mineral tanah. Dibandingkan dengan bahan-bahan yang lain, disini prosentase bahan organik paling sedikit, iya, hanya 5%. Tetapi, bahan organik ini sangat menentukan tingkat kesuburan tanah, dan tentunya juga sangat mempengaruhi kesuburan tanaman dan hasil panen. Bagaimana caranya agar kita bisa melengkapi atau memenuhi kebutuhan bahan organik yang hanya 5% untuk tanah sawah kita? Hanya ada satu cara ya sahabat tani, yaitu dengan memasukkan kompos. Kompos itu sendiri bisa kita buat dari berbagai macam bahan. Yang umum dipahami para petani yakni kompos dari bahan kotoran hewan. Bisa kotoran sapi ataupun kotoran kambing. Selain itu, bisa juga membuat kompos dari bahan dedaunan, batang pisang, hijauan atau rumput liar yang biasanya menjadi gulma yang menjengkelkan. Bagi petani padi, tentunya bahan yang sangat mudah untuk membuat kompos adalah jerami. Karena, setiap kali panen, pasti memiliki jerami yang melimpah. Dengan mengembalikan sisa jerami ke lahan dan membuatnya menjadi kompos, akan membantu mencukupi kebutuhan bahan organik yang ada di tanah sawah kita. Jadi, jangan hanya mengambil padinya saja, tetapi juga ambil manfaat dari sisa jerami yang ada di lahan. Dan juga yang dibawa pulang, sebaiknya dibuat kompos untuk mencukupi kebutuhan nutrisi tanaman padi kita di musim selanjutnya. Jangan malah dibakar. Mulai sekarang, masukkan bahan organik dan kompos ke lahan sawah. Syukur-syukur bisa mencapai 5%. Maka, sahabat tani sekalian sudah tidak dipusingkan lagi dengan persoalan mahalnya pupuk kimia sintetis. Gimana? Menarik nggak? Kalau menarik, ya lakukan. Jangan hanya diangan-angan saja. Baiklah, sahabat tani Indonesia. Jika menurut Anda video ini menarik, silakan like dan juga share kepada sahabat-sahabat tani yang lain. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya untuk tetap berdiskusi terkait dengan pertanian, ramah lingkungan, dan berkelanjutan. Terima kasih telah menonton!